Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di materi KPM ya ini adalah materi terakhir yang akan saya sampaikan untuk program KPM bahasa Inggris ya, let's start, I will share screen, now the last session we talk about how to deal with difficult people, now we take the next point about ethical aspect in office the third part is about take responsibility it is important to all employees for all employees to always take responsibility for decision made both individually and in a team this is in effect a leadership trade that every employee who is looking to take up a major position in the future should exhibit artinya ini adalah aspek yang sangat penting bagi seorang karyawan baik untuk diri sendiri maupun untuk dalam posisi sebuah tim ya bahkan ini adalah faktor yang sangat penting bagi seorang karyawan apabila ingin mencapai posisi yang lebih tinggi misalnya posisi manajerial atau posisi leadership ya selanjutnya jadi pada dasarnya semua karyawan ingin mempertahankan posisinya dan seringkali takut kita mendapatkan tanggung jawab apabila ditunjuk pada suatu posisi ya jadi apabila kita mendapatkan tanggung jawab keadasarnya adalah kita harus mengambilnya apabila sanggup ya apabila tidak sanggup kita harus sampaikan tapi kalau pun sanggup harus kita jalani sebaik mungkin ya misalnya kita misalnya ditargetkan untuk mencapai satu angka tertentu misalnya pencapaian konsumen misalnya ya dan ketika tim kita gagal menjalankan hal tersebut misalnya maka bukan hanya kita tapi seluruh tim yang harus bertanggung jawab atas kegagalan tersebut ya walaupun mungkin ada satu atau dua orang yang yang tanggung jawab tapi responsibility nya harus ditanggung oleh semua orang ya jadi tidak hanya dilimpahkan kepada satu dua orang tapi ditanggung oleh seluruh anggota tim ya kemudian ada beberapa langkah untuk membiasakan diri untuk menanggung jawab pertama adalah kita harus siap bertanggung jawab atas segala pikiran perasaan setiap kata yang kita lakukan kita keluarkan kita ucapkan dan setiap aksi yang kita lakukan ya responsibility for your thoughts feelings word and actions intinya adalah kita harus berani bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan kita ya karena apapun yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari keputusan yang kita buat di masa lalu ya kita membuat keputusan yang akan mengaruhi masa depan kita berdasarkan pikiran kita saat ini perasaan saat ini ucapan dan actions kita ya jadi harus siap dengan segala arsi kita ya ada tanggung jawab yang harus didapat ya ini sudah sudah hukumnya seperti itu misalnya kita tidak sengaja mengeluarkan emosi kita ya kepada orang lain misalnya atau sampai action misalnya sampai memukul atau menyakiti maka kita harus siap dengan apa namanya balasan ya atau dengan dampaknya kita suka lihat di TV ya beberapa hal yang viral karena orang tidak bisa menahan emosinya ya jadi itulah apa namanya suatu akibat dari aksi yang kita lakukan ya kita harus mau nggak mau harus ya kita juga harus nanti ketonjuk atas apa yang kita pikirkan saat ini ya dan makanya kita harus apa namanya selalu memberi input dengan hal-hal yang baik yang positif ya supaya aksi yang kita lakukan juga baik ya jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas apa yang akan kita hadapi atau keadaan kita sekarang semuanya pada saat ini adalah berdasarkan apa yang kita aksi-aksi yang telah kita lakukan misalnya jika kita putuskan dalam satu hari bahwa kita akan tidak mau mandi misalnya ya itu kan dampaknya nanti ada banyak jadi males belajar jadi males bekerja ya dan itu akan ada apa namanya kan ada efeknya dibandingkan dengan kita apabila memutuskan untuk segera mandi di pagi hari misalnya setelah selat subuh kemudian langsung mandi langsung ke sarapan dan belajar bekerja pasti nanti apa hasil yang didapatkan juga akan lebih baik ya jangan kita menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada kita saat ini tidak ada yang bisa menekan tombol kita misalnya tombol emosi kita karena kitalah sebenarnya yang menjadi pemimpin atas segala tubuh kita dan emosi kita jadi kalau ada kita marah itu bukan orang lain yang membuat kita marah tapi diri kita yang membiarkan emosi kita keluar ya memang ada orang yang memancing kita marah tapi kalau kita bisa mengontrol emosi insya Allah kita bisa dijauhkan dari dampak yang tidak kita inginkan ya kemudian tahap dua untuk belajar responsibility pengjawab adalah berhentilah menyalahkan pasangan kamu ekonomi atau bahkan anjing kita ya kalau di barat kita punya anjing atau hewan peliharaan atas kemalangan yang kita hadapi ya menyalahkan sesuatu atau seseorang akan menempatkan kita pada posisi victim mode pada posisi korban terus dan menghambat kita untuk merubah situasi ya misalnya dengan kita kadang kita sedang terpuruk misalnya tapi kita menyalahkan lingkungan kemudian terus menyalahkan pemerintah ya atau bahkan kita membuat mempercayai teori konspirasi ya bahwa ada kekuatan lain yang membuat kita terus terpuruk itu tidak akan merubah situasi yang ada pada diri kita ya akan terus membuat kita pada posisi victim pada posisi korban ya selamanya kita akan menyalahkan orang lain atas semua yang terjadi pada kita dan kita tidak akan maju kalau kita mindsetnya seperti ini jadi apapun keadaan ini itu adalah karena tindak tanduk kita karena pikiran kita yang ada di masalah ya when you stop blaming and accept responsibility you shift from victim to victim jika kita mengganti posisi kita dari seorang korban menjadi seorang yang bertanggung jawab kita akan menjadi pemenang kita bisa melihat situasi yang ada dan memutuskan apa yang langkah apa yang diambil untuk bisa merobati keadaan peserta ya ask yourself what is my role in this apa peran saya dalam yang menyebabkan keadaan saya bisa seperti ini ya jadi lebih baik kita mengintrospeksi diri dibandingkan dengan selalu menyalahkan keadaan ya memang hal yang termudah adalah dengan menyalahkan keadaan ya kenapa kita miskin kenapa kita punya penyakit tentu misalnya karena kita bisa saja menyalahkan keluarga pemerintah misalnya ya itu hal yang termudah kita bisa menemukan kesalahan orang lain dengan sangat tapi yang sulit adalah untuk introspeksi diri dan menemukan nanti kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan tiga stop complaining ini adalah salah satu bentuk lain dari blaming atau playing victim jadi kalau orang yang suka meng complain suka menuntut ya dia menempatkan dirinya sebagai selalu sebagai victim yang tidak punya pilihan padahal we as a human always have a choice kita selalu punya pilihan ya setiap hari kita punya ribuan pilihan untuk dilakukan apakah saya akan diambil rumah apakah saya akan ke kampus apakah saya akan pergi apakah saya akan saya punya uang ya apakah saya akan membelanjakan ini apakah saya akan menyimpan apakah saya akan menyumbangkan itu semua adalah pilihan ya yang kita punya setiap hari dan setiap pilihan setiap pilihan punya konsekuensi punya pilihan ya jadi kalau kita tadi ya menerima suatu keberuntungan atau kemalangan it is because our decisions in the past kita berdasarkan keputusan kita di masa lalu ya jadi jangan selalu menyalahkan orang lain ya you can ask yourself what is to give here apa namanya apa hikmah dibalik semua ini what can I learn from this apa yang bisa saya perjari dari kejadian ini jika kita misalnya menerima suatu kejadian yang tidak menyenangkan apa hikmahnya jadi ini sesuai dengan adil yang Islam untuk selalu berpikiran baik ya pada Tuhan juga apapun yang terjadi pada kita terus kalau kita belajar ayat kursi ya jadi sesuai dengan apa yang Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan jadi jika kita selalu berpikir positif maka segala kemalangan yang terjadi pada kita pun kemungkinan juga ada hikmah misalnya saya gagal berangkat gagal mendapatkan angkot misalnya ya tapi ternyata angkot tersebut yang kita gagal kita kecelakaan ini ada beberapa kejadian misalnya ada orang yang gagal naik pesawat ternyata pesawat tersebut malah jatuh itu kan hikmah ya artinya dia mengalami kemalangan kecil mungkin sudah takdirnya ya untuk dihindari dari kemalangan yang lebih besar ini juga bisa terjadi pada kita siapa tahu dibalik kesialan apa namanya kerugian yang kita hadapi ada hikmah yang lebih besar ada keuntungan yang lebih besar yang akan kita dapat jadi ingat jadi dunia ini tidak berpusat pada kita semua orang punya kepentingannya sendiri jika terjadi jika ada yang tidak setuju sama kita atau kita mendapatkan kritik ya it's not all about you tidak selalu semua itu bertujuan untuk mengacukan kita dan kita remember you don't have control over how other people respond kita tidak punya kontrol terhadap tindakan atau respon orang lain kita hanya punya kontrol atas tindakan kita terhadap sesuatu jadi kalau kita melakukan sesuatu respon orang buruk kita tidak bisa mengontrol it's the other people's decisions mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri refuse to take anything personal it is most probably not about you jadi kita salah kalau berpikiran bahwa semua orang sedang memikirkan kita yang terjadi adalah semua orang sedang memikirkan dirinya sendiri jadi kita tidak bisa sombong ya instead of making assumptions daripada membuat asumsi yang enggak enggak lebih baik tanya kalau ada yang bersikap buruk pada kita daripada membuat asumsi yang enggak enggak lebih baik kita tanya dan seringkali ini hasilnya adalah surprise always make yourself happy jangan lupa untuk bahagia kita taking responsibility for your happiness jadi ada istilah jangan lupa bahagia itu benar jadi kita menghadapi banyak masalah tiap hari jangan jangan terlalu berkutap dalam masalah tersebut ini ada pertanyaan what about this God make me happy jadi kira-kira hal apa yang bisa membuat kita bahagia ya kita harus melakukan hal tersebut ya dan ini juga bisa dilakukan dengan cara yang sederhana ini tidak harus berhiburan tidak harus berfoya-foya tapi dengan cara gratitude journal dengan cara bersyukur dan kita akan menemukan banyak kesenangan ya also the things that make you feel happy listen to your favorite music dengan musik favorit kamu surround yourself with beauty apa namanya buat lingkungan yang membuat hidup kita tenang hati kita ceria express your creativity ekspresikan kreativitas kita lakukan hal-hal baik ya misalnya dengan bersedekah misalnya semampu kita seringkali itu bisa membuat diri kita bahagia next live in the present moment jadi jangan apa namanya selalu mengkhawatirkan masa depan we live in the present kita hidup di waktu sekarang the past is history masa lalu adalah sejarah sudah terlewat kita bisa diapa-apain lagi the future is a mystery masa depan adalah misteri jadi yang kita pikirkan adalah is only now this moment artinya adalah tidak perlu khawatir terhadap apa yang terjadi di masa depan takut ini takut itu tidak perlu takut dan jangan juga kita terlalu menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu misalnya diputusin misalnya ya atau kita pernah kehilangan uang atau apa di masa lalu ya ya test is the best masa lalu ada masa lalu sekarang bagaimana kita memutuskan apa yang harus dilakukan sekarang dan apakah hasilnya di masa depan adalah misteri jadi kita tidak bisa bisa apa namanya ada yang namanya kodar dan kodar ya jadi yang masa depan itu tidak bisa kita tentukan misalnya kita belajar tiap hari kemudian rajin ya apakah sudah pasti masa depannya jadi orang sukses berbentuk ya karena ada berbanyak ada banyak kemungkinan tapi semakin kita banyak belajar semakin kita bekerja keras the chance of successful-nya semakin besar jadi opportunity-nya semakin besar peluangnya akan semakin besar untuk sukses walaupun ada tetap berapa persen kemungkinan kita juga akan gagal ya siapa tahu ada orang yang rajin pinter tapi kemudian kena penyakit wafat bisa saja it's misteri kita tidak tahu apa yang terjadi di depan ada orang yang biasa-biasa tapi kemudian masa depannya maju juga ya we never know tapi for preparation persiapan we must do our best we must make the best decision be hustle karena kemungkinan besar hasil yang baik akan didapat oleh orang yang memang bekerja keras gunakan intentions intensi itu kekuatan untuk memilih you have the power to choose kita punya kekuatan untuk memilih kita bikin choices setiap saya bilang tadi setiap waktu ya minum kopi teh air putih menggunakan baju apa ya apakah mau diam di rumah atau mau olahraga keluar itu semuanya pilihan yang bisa kita lakukan saat ini dan untuk membuat pilihan kita juga harus intentional ada apa namanya tujuannya untuk jangka pandai saya sekarang mau makan padang tujuannya apa apakah hanya untuk kepuasan sekarang tapi mengorbankan masa depan karena akan menambah kolesterol misalnya apakah saya hanya makan sedikit tapi masa depan saya kemungkinan akan sehat jadi segala pilihan yang kita buat tetap ada vision di masa depan tetap ada tujuan jangka panjangnya walaupun masa depannya masih misteri tadi saya bilang tapi tetap ada intention ada vision kemudian feel calm and confident calm masa percaya diri ya when you take responsibility for your life and experience jika kita selalu bertanggung jawab kita akan hidup dalam petenangan beda dengan apabila kita hidup dalam kebohongan ya kita misalnya menutupi banyak kesalahan kita atau banyak menumpahkan kesalahan kita ke orang lain maka hidup kita tidak akan tenang dia akan selalu dihantui oleh kesalahan ketakutan yang satu tahun nanti orang tahu kesalahan kita atau kemudian orang-orang yang sudah sakit akan balas tendam misalnya dia akan membuat hidup kita tidak tenang dengan selalu tanggung jawab selalu responsibel ini bisa membuat diri kita lebih tenang dan walaupun misalnya kita mengakui kesalahan ya mungkin tidak akan merasa nyaman tapi untuk jangka panjang kita akan merasa lebih nyaman dan orang juga akan lebih menghargai orang yang bertanggung jawab dan terakhir always look good in people there is a saying ada bata kita menghakimi diri kita dengan intensi kita dengan orientasi kita dengan tujuan kita dan we judge other by their behavior kita menghakimi orang lain dengan perilaku mereka nah sekarang kita harus melihat intentions behind people's behavior kira-kira mereka berperilaku seperti itu tujuannya apa jadi bukan lihat perilakunya tapi tujuan dibalik perilaku tersebut misalnya kita melihat dosen yang selalu gampang marah misalnya ya kita jangan lihat marahnya tapi lihat intention behind behaviornya kira-kira tujuan dia marah-marah atau apa siapa tahu memang tujuannya baik yaitu membuat kita lebih disiplin membuat kita lebih siap menghadapi apa namanya permasalahan ya menguatkan mental kita bisa aja seperti itu jadi kita akan belajar kalau kita menghadapi orang yang tadi misalnya menghadapi orang-orang difficult ya maka kita lihat intentionnya apa apakah dia benar-benar tujuannya baik atau memang tujuannya buruk ya ya kemudian empat professionalism ini aspek lain dari etika perkantoran adalah profesionalitas profesionalitas Profesor Sanders ini harus dimiliki oleh semua karyawan di tempat kerja jadi kalau kita sudah di lingkungan kerja harus beda dengan lingkungan di luar pekerjaan ya sama dengan teman-teman di lingkungan kampus harus mungkin bedain dengan lingkungan pergaulan biasa baik dari sikap dari bahasa dari penampilan ya nah sekarang kita sering mendengar istilah profesional profesional atau profesionalisme pertanyaannya adalah what is the definition of professionalism apa definisi dari profesional jadi secara umum ini dari Google relating or belonging to a profession terikat dengan suatu profesi jadi spesifik ya sebagai dosen misalnya maka dia harus bersikap kemudian berkarya sebagai seorang dosen nah dia sebagai koki misalnya profesional sebagai koki maka ini juga bisa diartikan bahwa itu adalah profesi utamanya ya jadi kalau seorang profesional di bidang memasak maka pekerjaan utamanya adalah lemas ya sedangkan pekerjaan lain itu dianggapnya sampingnya jadi kita dibayar buat apa nih kita dibayarnya buat saya dibayarnya sebagai dosen maka profesional saya adalah sebagai dosen nanti teman-teman bekerja sebagai youtuber misalnya maka profesional saya adalah sebagai youtuber ya walaupun orang-orang mengharapnya sebagai sampingan ya tapi kalau teman-teman dapat uang utamanya dari youtube maka ya profesionalnya sebagai youtuber nah ada beberapa atribut professionalism pertama adalah kompetensi kompeten ya jadi harus punya pengetahuan di bidang tersebut seorang koki ya sudah pasti harus punya pengetahuan di bidang masak kemudian reliability dan accountability ya jadi kesiapan dan sebesar diandalkan teman-teman true professionals selalu punya planning dan tidak pernah misalnya nanti jika teman-teman sebagai pekerja profesional maka kita menghadapi orang selalu siap dengan bahan materinya dengan negosiasinya dan segala macam dan bisa menjaga komitmen bisa diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan can be relied upon always get the job done selalu on time jika kemudian sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan planning oleh kata di kita kembali harus responsibel tidak mencari kebenaran tapi bertanggung jawab bersama perbaiki kesalahan tersebut ya dan berusaha apa namanya tidak menyalahkan orang lain atau keadaan jadi perhubungan sama yang sebelumnya ya accept responsibility ini bagian dari professional honesty dan integrity kejujuran dan integritas ini sudah saya bahas sebelumnya ini adalah dua faktor yang sangat penting kejujuran dan integritas karena kalau profesional di bidang sebagai contoh dalam bagian integritasnya adalah misalnya menggunakan bahan-bahan yang sehat tidak menggunakan misalnya bahan kimia atau bahan-bahan murah yang kemudian dibuat sedemikian rupa supaya bisa enak tapi itu bisa menyakitkan orang lain kemudian seorang profesional yang bisa self-control mengontrol dirinya sendiri ya bisa kita sebagai front office dan menghadapi konsumen yang marah-marah ya kalau kita profesional kita tidak akan terbawa terbawa marah ya tapi kita bisa menjaga diri kita mengontrol diri supaya bisa menanggapi si konsumen yang emosi ini juga yang terjadi dalam sepak bola ya dalam kalau dia profesional dia bisa mengontrol diri tidak terpancing ketika lawannya melakukan kesalahan misalnya penyakiti ya dia tidak akan kemudian malah ngajak berantem atau misalnya dia mendapatkan pilaku yang tidak adil wasit kalau dia melawan yang lebih buruk dampaknya akan tidak baik makanya harus selalu self-control Rona O'Brien ini salah satu manager di London in your personal life there are situation where you will be angry shout start an argument or be difficult with other people while you don't want to entirely remove your individual at work you must be able to dampen down the negative side jadi harus bisa menekan dengan sesuai negatif kita sebaik mungkin yang membedakan diri kita dengan orang lain yang reaktif dan flexibility jadi jangan terlalu kaku juga kalau misalnya kita jadwal di kantor pulang jam setengah 5 misalnya jangan harus selalu jam setengah 5 kalau pekerjaannya belum beres kita harus bersiap buat buat lembur jadi jangan terlalu kaku your employer expect you to do commitment jadi orang-orang pimpinan kita ingin supaya kita tegas pada commitment tapi juga fleksibel terhadap perubahan yang terjadi kemudian kemudian respect for others memperlakukan orang lain dengan respect dengan hormat dan baik adalah bagian dari menjadi seorang profesional bahkan kepada orang-orang yang tidak baik jadi kalau kita di hukuman kita ada yang kurang baik jika kita profesional dalam pekerjaan itu tetap harus menekan emosi kita dan memperlakukan mereka dengan baik jadi remain professional by always being polite everyone you come into contact with no matter what your role is and no matter what you think of profesional itu berarti kita tetap sopan ke semua orang yang kita hadapi apapun peran mereka dan apapun yang kita pikirkan tentang mereka baik kepada bawahan pekerja kasar misalnya pembantu atau apa namanya OB tetap harus kita lakukan dengan respect kemudian professional image professional always do the part ini tampilan citra jadi seorang profesional akan selalu memperhatikan tampilannya jadi kalau di kampus misalnya tampilan kita juga harus profesional sebagai mahasiswa dan juga nanti jika mengajar di kelas harus sesuai pakaiannya harus menunjukkan pakaian yang pantas juga bahasa jadi jika kita menggunakan bahasa yang campur-campur misalnya ya formal sama informal dalam kesempatan yang formal maka orang lain akan menggap kita tidak profesional jika kita ingin menjadi seorang profesional maka kita sempatkan dari appearance juga bahasa yang kita guna kemudian icon toble bisa di apa namanya diartikan sebagai apa namanya icon toble bisa di perhitungkan ya jadi kalau definisinya adalah keinginan untuk tanggung jawab ini sama dengan responsibility ya terhadap aksi seseorang jadi jika seseorang menerima tanggung jawab maka dia berkomitmen untuk mendapatkan positive result ya nah ini ada beberapa cara untuk membuat misi pribadi membuat tujuan-tujuan kecil micro goals kemudian menggunakan list tersebut secara bijaksana membuat diri kita accountable memberi penghargaan ke diri kita kalau kita berhasil melakukan sesuatu jangan jangan lupa untuk menghargai diri kita misalnya kita berhasil mendapatkan IPK tertinggi ya kita traktir diri kita ya atau misalnya kita gunakan uang kita buat sesuatu yang menyenangkan buat kita kemudian do one task at a time jangan multitasking kerjakan satu beresin tindakan yang lain value your time hargai waktu kita ya jadi kita punya waktu yang pendek sebenarnya maka gunakan dengan hal-hal yang berguna jangan terlalu banyak main game ya karena time is apa namanya precious ya sangat berharga seek feedback mencari feedback masukkan emphasize your strength improve your weakness di kekuatan kita ditingkatkan difokuskan kemudian weakness kita kelemahan kita diperbaiki kemudian review yourself kita review kita kelemahannya apa kekuatannya apa peluangnya apa ke masa depan ya ini masih dikit lagi materinya ya oke uphold trust jadi harus bisa dipercaya sekarang ada empat four ways you know if you can ada empat cara untuk mengetahui apakah kamu bisa dipercaya ya jadi are you willing to share with them apakah kita bisa berbagi dengan orang lain ya kalau kita nggak bisa dipercaya ya artinya kita tidak bisa berbagi ke orang lain maka kita tidak bisa dipercaya ya kalau kita kalau introvert ya susah orang buat percaya sama kita jadi kadang-kadang se introvert apapun teman-teman harus bisa agak terbuka ke orang lain ya dan kita juga bisa melihat bahwa jika ada jika orang-orang sulit untuk sharing ke kita ya terbuka ke kita maka kita berarti yang kurang dipercaya ya can they trust you with the small stuff ya apakah orang bisa mempercayakan kita dengan hal-hal kecil misalnya menjaga rahasia ya keep secrets ya apa kita bisa menjaga rahasia-rahasia kecil kalau kita bisa maka kita bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia yang harus jadi jangan jadi tukang gosip ya orang cerita ke kita kemudian tercomel orang lain jangan seperti itu kita tidak akan nanti dipercaya lagi harus bisa mulai menyimpan secrets ya are you easily offended apakah kamu mudah buat tersinggung ya kalau kita mudah tersinggung orang akan susah percaya pada kita ya if you are a person who is easily offended jika kita mudah tersinggung maka akan susah buat orang lain cubit tersinggung mereka akan menemukan bahwa diri mereka akan merasa lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkonflik dengan kita ya mereka akan berpikir kalau sama kita hubungannya akan lebih banyak konflik daripada damai ini ya jadi jangan terlalu mudah bereaksi atau tersinggung kemudian bagaimana hubungan kita dengan orang lain ya jadi kalau kita punya banyak teman maka akhirnya kita bisa dipercaya kalau orang yang maaf kita susah dipercaya orang akan menjauh itu ya cara-cara termudah untuk identifikasi apakah kita bisa dipercaya atau enggak banyak orang sebenarnya tidak mempercaya orang lain karena asumsi yang mereka buat di otak mereka sendiri yang sering yang sering benar itu yang jadi kalau teman-teman susah dipercaya atau karena susah mempercaya orang lain itu mungkin karena mindsetnya ya karena apa namanya asumsi yang kurang benar di otak kita sebenarnya oke saya rasa cukup dulu pertemuannya sebenarnya ada beberapa materi lagi tapi ini akan saya bagikan saja nanti pdf-nya ya silahkan dipelajari di rumah ya untuk kemudian bahan ujianan demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh